Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya nah ini ada golok yang insyaallah akan ya turun tahun ini ada tiga ada tiga golok yang akan saya pakai di tahun ini sama pisau ya ntar saya kasih tau nah jadi ini setiap tahun itu saya sebenarnya sih kalau belum ada yang mau ya biasanya suka ada yang mau terus akhirnya pada keluar dan saya terpaksa pakai pisau yang lain jadi sebenarnya gak masalah saya pakai pisau yang lain jadi saya sempat waktu itu tiga hari sebelum idul adha itu ada yang ke rumah dan semua barang saya tuh dibeli gitu ya karena dia buat baru pertama pemula dia pengen langsung yang dari saya yang sudah di asah akhirnya saya terpaksa dari tiga hari itu nyari ke temen gitu ya yang punya pisau atau golok gitu dan temen saya juga menawarkan untuk meminjamkan gitu gak masalah nah ini salah satunya ini tiga ya sama pisau satu yang akan saya pakai tahun ini kalau belum ada yang ambil ya oke dari yang bawah dulu deh nih ya ini eh ininya setigi ini kayu setigi ininya kayu gali asem gali asem tua ya ini gali asem yang berat nih ya gali asemnya berat ini tua yang merah tua ininya setigi ya ininya setigi ini panjangnya 30 cm nah ini modelnya model candung ya model candung saya seneng model candung karena ini buat tarik ya ini buat tarik dorong juga bisa sebenarnya sebenarnya tergantung jokinya juga gitu jadi semua tuh bisa disetting gak harus ini buat tarik ya model ini tapi dia buat dorong juga bisa ya buat dorong begini tuh ya bisa gitu ya nah ini bahannya saya bahannya sebenarnya standar kenapa saya seneng baja limbah karena ketajamannya luar biasa asalkan penyempuhannya pas ya tidak terlalu tua tidak terlalu muda itu tajamnya luar biasa sadis untuk masalah karat saya gak ada masalah untuk masalah karat ya karena saya sendiri tidak tidak pernah takut karat jadi yang saya khawatirkan kalau golok ini tidak tajam itu doang yang saya khawatirkan makanya saya harus pakai karbon dan itu enak banget buat sapi-sapi kupang ya yang keras-keras ini renyah ya apalagi limousin ya apalagi yang sapi PO ya itu renyah gitu ya kalau sama ini sama karbon ini pernya perwilis ya ini pernya perwilis perwilis ya tua lah ya ini ininya stigi ini cakep banget ini merah sih sebenarnya ini merah ya ininya merah stiginya stigi stigi laut atau stigi laut kalau gak salah ini ya ini sangat sudah sangat tajam sekali saya tidak bakal tes saya hanya mengetes di sini ya sudah nancep benar-benar nancep sama di rambut sudah nancep semua oke kita lanjut ini yang akan saya pakai kalau belum keluar ya selanjutnya ada ini ini burnya burambutan merah merah kecoklatan merah nah kayunya ini kayu wangi kayu grupel kayu wangi aceh ini wangi kayunya wangi wangi oke buka nah ini model dorong bisa model tarik bisa ini bahannya 30 cm yang tadi candung itu buat tarik bisa buat dorong bisa ini buat dorong enak buat tarik juga enak ini bahannya klep kapal bahannya klep kapal ini bahannya klep kapal ya dibilang keras ya keras tapi tetap masih bisa ditoleransi ya kekerasannya karena ini tidak tidak seperti baju modern ya yang keras gitu ya yang susah ngasanya dan ini ketajamannya sudah luar biasa karena saya seneng ya sama yang karbon ini sudah bukan flat ya maksudnya tuh semi flat ini sudah sangat tajam ya disini sudah uh gigit banget gitu ya ini sudah saya asah jadi saya tuh kalau mau idul adah itu jauh-jauh hari itu sudah ngasah jadi tidak seminggu itu saya ngasah atau atau 3 hari sebelum lebaran itu saya ngasah gitu enggak jadi saya sudah santai kalau mau hari H nya itu saya sudah santai jadi ini ya ini bahannya bahannya perklep kapal kapal laut ya ini cantik banget kalau belum ini saya mau saya pakai kalau belum keluar ya kalau belum ada yang ambil ini buat sembelih mantep buat pajangan oke ya ini wangi ini sengaja nggak saya apa sih namanya pernis kalau ini saya pernis ya karena nah takut wanginya hilang oke nah yang ini terakhir ini ada ini kayu grupel wangi tapi ini full ini full ini di ruangan aja kalau saya buka begini itu wangi wanginya itu kayak wangi saparilla atau biji pala atau buah pala itu nyengat banget baunya kalau dibuka lebih santer kalau dibuka lebih santer nah ini bahannya xw42 karbon juga xw42 ini kenapa saya pilih baja-baja karbon ya karena ketajamannya masih di atas stainless gitu ya bukan saya ngebanding-bandingin ada stainless elmak atau m390 nggak cuman saya sukanya ini karakternya ini gampang di asa juga tapi ini agak sedikit keras saya ketajamannya ini yang saya suka gitu ya ini modelnya model bowie model bowie tapi sedikit kepala lindung ya tapi sedikit kepala lindung ini biasanya lumayan agak keras sedikit ini sudah flat ya semi flat juga ini ketajamannya sudah ngegigit dibulu juga sudah disini juga sudah nancep semua gitu ya jangan ditiru adegan ini takut nanti saya sobek kepalanya soalnya ada yang pernah gitu kan kesini gatanya ininya pitak gitu ya kecolek dikit gitu ya paling ini ya ini akan yang saya pakai ya ini yang dari goloknya panjangnya 30 cm semua panjangnya 30 cm semua ini XW42 bajamaderennya ini ya saya kasih kayu yang wangi ya terakhir pisaunya biasa pisau yang waktu itu tempat viral juga ya ini hulusi ya ini hulusi argut ini pisau yang saya pakai untuk ngotong ini tajamnya luar biasa ini bahannya T5 ya ini bahannya saya tulis disini T5 T5 ini lumayan ajib ya T5 ini lumayan ajib ini sudah saya asah ini enak banget buat sistem tarik ini enak banget panjang 20 cm cuman ini memang tidak ada apa sarungnya karena kalau saya kalau pisau kecil biasanya pakai ini pakai scab bar ya pakai scab bar jadi saya tinggal taruh sini gitu jadi lebih lebih simple gitu ya lebih simple disini dibanding pakai kulit gitu ya saya taruh disini satu lagi nanti ada pisau seset misalkan saya taruh sini jadi tidak repot gitu kalau pakai sarung kulit ini repot akan ditaruh disini gitu untuk pisau-pisau kecil ya saya taruhnya disini gitu jadi aman ini maksimal 25 kalau ada 25 biasanya ada nongol sedikit sedikit disini agak nongol 25 ya nongol sedikit lah tapi ada yang gak nongol juga ya ada yang gak nongol ini maksimal pisaunya 25 cm ini juga kalau belum ada yang keluar maksudnya mau saya pakai gitu tapi kalau biasanya sih setelah di upload ini biasanya suka ada yang mau gitu kan banyak juga yang belum kebagian digolok-golok saya karena digolok saya memang sudah di asa sesuai dengan selera saya ya kata kuncinya adalah sesuai dengan ketajaman yang saya inginkan ya bukan yang orang inginkan jadi apabila ini dirasa masih kurang tajam ya silahkan di asa kembali itu bebas jadi saya tidak tidak merasa paling wow ini tajam banget ya ini saya jamin tajam oh saya gak bisa begitu ya gak ada jaminan 100% itu gak ada ya jadi yang penting ini selera saya tajamnya menurut saya itu cukup ya untuk sapi bobot 1 ton kasarnya jerapah badak kebo ini disikat gitu ya menurut saya ya bukan menurut orang lain gitu nah oke mungkin itu saja kurang lebihnya mohon maaf mudah-mudahan tahun ini kita semua tukang jagal dikasih kesehatan dan dilancarkan semua eksekusinya ya kita meminimalkan hal-hal yang tidak kita inginkan kita doakan semua tukang jagal tahun ini dalam keadaan sehat walafiat dan dilancarkan semua penyembelihannya ya amin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati